Intro Adegan rekonstruksi sebanyak 16 adegan diperankan oleh pelaku dimulai dari korban berangkat dari rumah bersama neneknya Ramonim Borupurba dari kediamannya di Dusun 1 Desa Pama, kecamatan Silinda, Kabupaten Sergai. Tersangka yang agak tuli membuat petugas yang menuntun adegan berteriak-teriak di dekat telinganya agar didengar berdasarkan BAP yang dibacakan kanit PPA Ibtuferida Panjaitan dengan alat pengeras suara. Rekonstruksi diawali dengan korban yang sedang bermain di dekat gereja, diajak tersangka dengan diiming-imingi uang sebesar 20 ribu rupiah untuk membeli jajanan. Sewaktu diberikan uang, tersangka mengajak korban bertemu di kuburan yang berada tak jauh dari gereja. Kemudian dari jauh, tersangka memanggil korban dan mengajak ke kuburan dengan niat memperkosanya. Kemudian sewaktu diperkosa, korban merontak dan memberontak sambil menjerit minta tolong. Karena panik, akhirnya tersangka membenamkan kedua tangannya ke hidung dan mulut agar korban diam hingga akhirnya tewas. Melihat korban tewas, tersangka menutupi tubuh korban dengan daun langge yang ada di sekitar lokasi. Selanjutnya tersangka pulang dan melintasi ladang dan belakang rumah Sinta Borupurba. Hingga akhirnya, warga mengetahui korban tewas di sebuah perkebunan tempat dihabisi tersangka. Temuan mayat korban pun membuat warga geger dan melaporkannya ke Polsek Kotari. Lalu Polsek Kotari bekerjasama dengan tim Skorp Gonset Reskrim Poler Sergei dan berhasil membekuk tersangka di rumah kakaknya yang berlokasi di desa yang sama. Permintaan hukum matilah dia. Lantaran kalau pulang dia ke sana keberatan dua kampung. Memang ada, kalau lantaran kesedudanku gini, tinggal kawian aku, aku pergi ke ladang. Iya ma, tapi di mana aku? Salomo atau aku takut salomo tiap hari. Jadi mari sini, kok pula dia mau larinya dia itu, dikejarnya. Dibilang orang, biasanya pun gitunya. Tadi dikejar-kejar orang, si salomo, si indah katanya orang itu semua. Kapol Resergai, AKBP Juli Arman Pasaribu yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi mengatakan, dengan melihat rekonstruksi yang disaksikan keluarga dan jaksa diharapkan cepat diproses hingga di persidangan dengan harapan mendapatkan fonis hukuman yang seadil-adilnya. Turut hadir juga dalam rekonstruksi tersebut JPU Tulus, Kasat Reskrim Polresergai, AKP Alexander Piliang, Kapol Sekotari, AKP Hendri Surbakti, Kanit PPA, Ibtu Feride Panjaitan, dan keluarga korban. Diterima secara lengkap oleh jaksa penutupan, sehingga bisa menggambarkan kejadian dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan dapat menjelaskan di pengadilan. Ada 14 adegan yang dilaksanakan oleh beberapa saksi tersangka, namun kita membuat replika di lokasi ini yang menyerupai dengan TKP. Dari Polres Sergai Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!